Intro Hiyotsamagon Seperti biasa, bingung-bingung kembar kalian di minggu ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Dan ingat untuk selalu berlibur Karena bahagia hidup perlu Untuk menunggu manga One Piece yang akan rilis di minggu depan Begitu juga dengan spoiler dan beberapa petunjuk Yang mungkin akan delay untuk kedepannya Jadi untuk mengisi kekosongan kita ini Kita akan mencoba untuk mencoba Melakukan spekulasi liar mengenai beberapa hal Yang sudah terungkap di chapter terbaru kemarin Salah satunya adalah Bagaimana sebenarnya koneksi hubungan antara robot kuno Dengan Fishman Island pada 200 tahun yang lalu Begitu juga kita akan membuat sebuah teori liar Mengenai terbuat dari apa sebenarnya robot kuno ini Dan bagaimanakah cara robot kuno ini bisa hidup di masa lalu Banyak sekali kan pertanyaan yang menggunakan misteri Pada chapter 1067 kemarin Jadi kita akan bahas sedikit disini Dan tentunya teori liar kali ini akan terbentuk atas apa yang juga ada dalam manganya Namun tentunya seperti biasa Jangan lupa subscribe, like, dan komen Untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya Jika sudah, terima kasih banyak Dan bersiap lanagama Tarik jangkar Dan mari kita berlayar Pada chapter lalu kita dikejutkan dengan cerita Vegapang Yang menyebut bahwa robot kuno berasal dari 900 tahun yang lalu Namun anehnya bisa hidup 200 tahun yang lalu Kemudian dia menyerang Maria Jowa Kemudian inilah yang menarik Ada sangkut pautnya antara robot kuno dengan kejadian 200 tahun yang lalu Nico Rubin pun menyebut bahwa timeline saat itu juga berhubungan dengan diskriminasi dari manusia ikan Oke, jadi inilah yang tamangkan akan coba jabarkan dan bongkar Mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada timeline saat itu 900 tahun yang lalu Disebutkan bahwa ada kerajaan kuno di masa lalu yang sangat megah Dan juga punya teknologi yang sangat maju Itu pun juga ditegaskan kembali oleh Profesor Clover Mengenai asal-muasal dari terbentuknya kerajaan baru yang berteknologi canggih pada masa itu Nah, kita kesampingkan dulu mengenai mengapa bisa kerajaan kuno ini menggunakan teknologi yang maju pada saat itu Sekarang kita akan coba gali lebih dalam kenapa robot ini menyerang Maria Jowa dan ada hubungannya dengan manusia ikan Dimana sebenarnya para manusia ikan ini mendapatkan robot tersebut dan berupaya untuk menyerang Red Line Kemudian lantas apa bahan bakar yang dia miliki Beserta dengan bagaimana cara pembuatan dari robot kuno ini Di 900 tahun yang lalu hingga benar-benar sangat ditakuti oleh musuhnya di masa lalu Yep, sekarang kita akan beralih dulu ke chapter sebelumnya Yang dimana ada poin menarik antara percakapan Vegapang Lilith dengan Varenky Dalam percakapan ini menyebut bahwa Pulau Egghead sebagian besar sumber energinya berasal dari api Jika Vegapang mengatakan bahwa Pulau Egghead ini sebenarnya adalah pulau masa lalu yang dimana Ini adalah miniatur dari kerajaan kuno di masa lalu Yang punya teknologi hampir sama seperti yang dia buat namun tentunya kualitas dari teknologi di masa lalu lebih canggih Asumsi sementara bahwa kerajaan kuno ini juga mendapatkan energi dari api Sama seperti halnya Pulau Egghead buatan milik Vegapang Dahulu kala, dimanakah sumber paling terbesar dari elemen api? Yep, jawaban yang paling masuk akal adalah dasar matahari Yang akan menjadi pemicu sumber daya terbesar yang dimiliki oleh kerajaan kuno Vegapang sendiri membuat pulaunya dengan sumber energi api Dan dikatakan bahwa Vegapang sendiri sangat ingin untuk menciptakan yang namanya matahari Jadi overall bahwa matahari itu memiliki energi nyala api yang tidak terbatas Dan yang akan tidak pernah untuk padam Nah di chapter terbaru kita, kita menemukan bahwa robot kuno ini pernah menyerang Mario Jawa Pada timeline waktu 200 tahun yang lalu Hal yang menjadi pertanyaan juga terlontar dari statement Nico Robin Dia mengatakan bahwa waktu ini pun sama dengan kasus kejadian diskriminasi terhadap manusia ikan Jadi sebenarnya apakah ada hubungan yang menarik antara robot kuno dengan manusia ikan? Mendengar kata matahari dan juga manusia ikan Entah kenapa muncul pikiran mengenai pohon hawa yang terdapat di Fishman Island Bagi yang belum ingat ya, pohon hawa adalah pohon yang bertanggung jawab untuk menerangi seisi pulau manusia ikan Sunlight Tree Eve adalah pohon yang menyerap sinar matahari dan memindahkannya ke akarnya Itu juga memasuk udaranya ke dasar laut melalui pernapasan Ini pertama kali disebutkan oleh Neptune ketika dia ditanya oleh Nami mengapa dasar lautan begitu terang benderang Dia mengatakan padanya bahwa itu sama seperti di kepulauan Sambaudi Bisa saja berarti itu adalah spesimen yang lebih besar dari spesies yang lama Nah melalui akar pohon inilah pulau manusia ikan dapat memiliki cahaya 10.000 meter ke bawah permukaan laut Dalam chapter 612, Raja Neptune menjelaskan cara kerja dari pohon ini Dia mengatakan bahwa dahulu kala pulau manusia ikan mulai dibangun di bawah laut Ini adalah satu-satunya tempat dimana sinar matahari pernah sampai Pertanyaannya, sudah berapa lama cahaya matahari ini masuk ke dalam bawah laut? Apakah 200 tahun yang lalu atau sampai dengan 900 tahun yang lalu? Robot ini dibuat di abad kekosongan dengan energi misterius yang mereka miliki untuk membuatnya Yang bahkan ilmuwan jenius sekelas Vegapang belum mengetahuinya Jadi, bagaimana dia bisa bergerak 200 tahun yang lalu? Yeps, jadi akan sangat menarik membahas mengenai peran dari pohon hawa Pohon hawa menerangi dasar lautan di kedalaman 10.000 meter Akarnya menyerap cahaya dari permukaan atau daratan dan mengirimkannya ke pulau manusia ikan Bahkan, Usop memunculkan kemungkinan bahwa pohon hawa ini berhubungan langsung dengan pohon adam Yang berasal dari bahan pembuat sinar matahari Bagaimana jika robot itu terbuat dari bahan pohon hawa dalam kasus ini? Robot ini mampu menyerap sinar cahaya matahari seperti akarnya Dan itu adalah sumber energinya Tapi, bagaimana bisa dia kehabisan daya? Perlu diingat bahwa Neptunus pernah menjelaskan bahwa jika permukaannya malam Maka, pohonnya menghentikan transmisi cahaya permukaan di Fishman Island Ini pun langsung terhubung dengan bagaimana Imsama bisa menghentikan robot kuno ini di Mario Jawa Kita sudah melihatnya sekali menutup waktu di mana ia sepertinya menyembunyikan matahari Dengan membuat awan gelap yang menutupi pulau Lulusia di chapter 1060 Jadi, apakah dia tahu tentang sumber energi ini dan begitulah caranya? Dia menghentikan robot ini pada 200 tahun yang lalu Saat para manusia ikan berada di Mario Jawa untuk pertemuan akbar bernama Ravery Kita disuguhkan oleh Ichiro Oda dengan panel yang sangat sekilas memperlihatkan mereka dan penekanan pada matahari Mario Jawa, matahari, dan juga manusia ikan Bukankah sepertinya banyak foreshadow yang berhubungan dengan chapter ini, kan? Nah, karena robot ini tidak berfungsi pada saat ini Vegapang menjelaskan bahwa pemerintahan dunia memerintahkan penghancuran total Namun diselamatkan oleh pala ilmuwan dan pada saat itu Robot tersebut tampaknya telah rusak sebagian jadi itulah sebabnya dia tidak berfungsi untuk saat ini Menarik juga membahas mengenai persamaan yang kuat antara robot kuno dan pemimpin baja ke laut matahari yaitu Viser Tiger Baja ke laut, tanda petik matahari, kembali punya hubungan yang kuat lagi dengan robot kuno Berkali-kali memang seakan-akan Ichiro Oda mengarahkan kita untuk menyebut bahwa memang mataharilah Yang menjadi poin utama dari hidupnya sang robot kuno Viser Tiger juga menarik perhatian, dia juga pernah melakukan hal yang sama dengan yang robot kuno ini lakukan Yakni, dia berusaha untuk menyerang Red Line dan menuju Mario Jawa untuk membebaskan para budak Nah, 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 jadi akankah robot kuno ini juga punya tujuan yang sama dalam menyerang Mario Jawa? Apakah robot ini punya seseorang yang harus ia selamatkan? Seperti halnya Viser Tiger yang menyelamatkan para budak? Jawaban ini sudah pernah tambahkan bahas di teori sebelumnya ya, yang menegaskan bahwa ada orang yang ingin diselamatkan oleh robot kuno ini dalam serangannya 200 tahun yang lalu Jika kalian masih belum menontonnya, silahkan cek teorinya ya, semuanya lengkap ada di sana Atau bisa jadi ada plot twist dari semua ini dan timbulah spekulasi liar yang kedua 200 tahun yang lalu adalah dimulanya proses melawan diskriminasi terhadap manusia ikan 200 tahun yang lalu juga, mereka berhenti diklasifikasikan sebagai manusia ikan Dan kemudian 200 tahun yang lalu pun kerajaan Ryugu menjadi anggota resmi pemerintahan dunia dengan hak partisipasi reverie Pertanyaannya, kenapa mereka sudah berdamai dengan pemerintahan dunia? Ini mungkin ada hubungannya dengan robot kuno Bagaimana jika robot kuno ini dibuat dengan sengaja untuk menyerang Mario Jawa dan menimbulkan kehancuran di sana? Lantas kemudian datanglah para manusia ikan ini untuk tanda petik menjadi pahlawan dengan cara menghentikan robot kuno ini Begitulah proses melawan diskriminasi mereka dimulai Itulah mengapa mereka diterima sebagai anggota pemerintahan dunia Dan jika itu adalah rencana manusia ikan pada saat itu Mengapa mereka bisa dengan gampang menghentikan robot ini? Yups, ini terkoneksi dengan teori liar pertama kita yakni robot kuno terbuat dari pohon hawa Dan para manusia ikan ini tahu sumber daya yang dimiliki oleh robot kuno ini Hingga dia mencapai batas dan akhirnya bisa untuk dihentikan Nah, bagaimana menurut kalian tenang analisa Tamagon mengenai robot kuno yang dikatakan terbuat dari pohon hawa di Fishman Island? Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa bahwa manga One Piece Chapter 1068 akan libur Jadi untuk menemani minggu ini, tentunya Tamagon akan membuat teori-teori liar yang sangat menarik seperti ini Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya Dan semoga video ini membuat kalian terhibur Satu quotes dari Monkey D. Louie untuk menutup pembahasan ini Aku ingin membuat dunia dimana teman-temanku bisa makan sebanyak yang mereka mau Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton!